Kembali lagi Anda menyimak live hari ulang tahun Metro TV ke-18 dan kami siaran 18 jam non-stop. Kali ini giliran saya Rifai Pomone langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Di titik ini kami sangat beruntung karena dalam paruh atau segmen ini yang berbicara tentang filantropi movement atau gerakan para filantropis ini kami menjumpai seorang kepala daerah yang sedang punya agenda di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Beliau adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zul Kifli Mansyah yang akrab kami sapa dengan sapaan Bang Zul. Assalamualaikum Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di antara kesibukan ini kami bisa menemui Anda di sini karena terkait dengan tema salah satu subtema dari hari ulang tahun Metro TV yang ke-18 ini kami juga ingin berbicara tentang bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan oleh para dermawan dan begitu dari seluruhnya saja bergerak bersama-sama pasca musibah atau bencana yang terjadi di Indonesia. Salah satunya di wilayah Anda yang terberat yang dihadapi oleh bangsa ini yaitu pasca gempa di Lombok beberapa bulan yang lalu. Bagaimana kemudian Pak? Bantuan tersebut sudah masuk secara menyeluruh dari berbagai pihak? Rekonstruksinya seperti apa sejauh ini? Dan saya setuju sekali ya, saya sangat berterima kasih pada para relawan dan pilantrofis dari seluruh dunia yang walaupun saya waktu itu belum dilantik tapi saya sudah berada di Indonesia Tenggara Barat ketika gempa dan bencana itu menyapa kami di Provinsi Indonesia Tenggara Barat dan sejak hari pertama, bahkan mungkin saat beberapa saat setelah gempa itu gerakan itu sudah ada. Jadi menurut saya ini luar biasa, tanpa teman-teman pilantrofis, tanpa teman-teman para relawan gak mungkin kami bisa bangkit secepat ini. Dan Alhamdulillah mereka sekarang masih berada di Indonesia Tenggara Barat bukan hanya membersihkan puing yang berserakan tapi trauma healing dan lain sebagainya pendampingan pokoknya luar biasa. Jadi tidak hanya dana kemudian yang meluncur, mengalir tetapi secara eksekusi langsung tim mereka juga ada di sana. Luar biasa dan waduh saya gak bisa mendeskripsikan dengan kata-kata ya saya baru meresapi bahwa mereka yang bergabung dengan pilantrofis, para relawan dan lain sebagainya itu betul bekerja dengan hati dan terpancar dari pekerjaan yang luar biasa dilakukan sehingga akselerasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia Tenggara Barat sesuai dengan yang kita inginkan. Fokusnya apa sekarang ini Pak? Sekarang ini tentu musim hujan sudah mulai tiba kita tidak lagi punya kemewahan membiarkan masyarakat kita berada di bawah tenda karena kalau terus berada di bawah tenda apalagi jumlah yang berada di bawah tenda itu agak banyak akan menyebabkan sanitasi yang terganggu dan lain-lain. Dan Alhamdulillah walaupun kemarin ada masalah ya dengan pembentukan kelompok masyarakat terbatasnya aplikator. Aplikator ini yang membuat rumah buat penduduk yang terkena bencana fasilitator, fasilitator ini kelompok yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengeperuh apakah rumah yang akan dibangun ini tahan gempa atau tidak. Rumah khusus tahan gempa ini Pak ya? Karena impresnya ada klausal harus tahan gempa. Kalau sekedar membangun rumah saja mungkin akan lebih cepat tapi karena ada klausal bahwa dana yang diturunkan oleh pemerintah untuk membangun rumah itu bukan sembarang rumah tapi rumah yang tahan gempa. Tapi optimalisasinya tentunya Bapak jamin ini bisa terus? Sangat bisa apalagi sekarang mulai ada keringanan karena kan mencetak panelnya juga tidak sederhana sekarang boleh saja rumah bentuk dulu kan yang sudah approve untuk tahan gempa itu namanya Risa. Tapi sekarang boleh Rika, boleh Riku. Rika ini rumah kayu, Riku itu rumah konvensional. Nah kemarin itu kalau rumah kayu mungkin lebih cepat pembangunannya cuman kita khawatir kalau kita perbolehkan masyarakat menggunakan rumah kayu nanti rumahnya ada tapi hutannya jadi gendul. Bang Zul, sembari hal tersebut berjalan, ekonstruksi berjalan, rehabilitasi tentunya berjalan kita tahu pertumbuhan ekonomi Lombok, Mataran, Nusa Tenggara Barat ini sempat mencapai 6-7 persen ini tinggi sekali. Bagaimana kemudian bisa mengembalikan, memulihkan ini lagi khususnya bidang pariwisata? Sekarang ini pertumbuhan ekonomi itu bahkan negatif. Dulu agak tinggi 5-6-7 persen itu karena sektor pertambangan kita melesat luar biasa tapi sekarang kan pertambangan itu ada saiklenya. Tidak semuanya menambang terus tapi kan ada dia menggali lagi, mengumpulkan dan lain sebagainya. Sekarang kenapa pertumbuhannya agak stagnan bahkan negatif karena mereka sedang menggali belum maksimal seperti dahulu. Tapi saya yakin dalam waktu tidak terlampau lama kalau proses segalanya berjalan sesuai dan inginkan kita akan kembali pulih ke Bali. Nah karena pertambangan ini stagnan maka tidak ada pilihan buat kami di Nusa Tenggara Barat selain menggesa pariwisata. Dan kami berterima kasih pada Menteri Pariwisata yang perhatian pada Nusa Tenggara Barat luar biasa. Direct flight akan ditambah dari Australia, Kelombok, dari Cina juga begitu, frekuensi dari Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Percepatan-percepatan. Percepatan luar biasa dan pemerintah selalu hadir ketika kami butuhkan. Bahkan yang kami sangat salut bukan hanya Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri misalnya. Itu membawa diplomatic tour. Diplomatic tour, dubos-dubos itu datang di bawah Kelombok, mereka bermain melihat suasana langsung dan itu di-broadcast oleh seluruh dubos ke negaranya masing-masing. Pak Zul, dari penjelasan Anda, tadi kita sudah menyinggung tentang bagaimana Filantropis masuk memberikan bantuan. Sekarang Anda juga memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang selalu hadir. Rasanya ini sama dengan tema Hari Ulang Tahun Metro TV. Melangkah bersama untuk Indonesia. Memang kita harus melangkah bersama-sama. Karena kalau tidak bersama-sama, saya kira ya serpian-serpian ini menjadi mosaik yang tidak indah. Baik. Kalau kita satukan, melangkah bersama saya yakin Indonesia, NTB yang kami hilang akan niscaya. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkif Liman, saya terima kasih telah bergabung. Sama-sama. Sama dengan Metro TV, kami kembalikan ke Jakarta.